Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya sudah berada di lokasi makam Seabro Wajah Yang ada di komplek makam Gunung Sari, Imbanagara, Kabupaten Cianis Nanti kita akan lihat seperti apa makamnya Kita akan berbicang-bicang bagaimana sejarah beliau sewaktu masih hidup Ikuti perjalanan saya di lokasi ini Sedikit gambaran berdasarkan literasi atau catatan yang saya baca Seabro Wajah ini merupakan menantu dari Seabro Mohi yang ada di pemiljahan Beliau ini ditikahkan dengan salah satu putrinya yang bernama Miralden Ajeng Wajah Wajah Ya sudah selesai ya Karena pengurusan itu ini, nomor Seabro Wajah itu Keturunan Galubanagara kita ya Karena itu ada keturunan dari Alepandu Genagara Ibu-nya kalau orang tuanya Saya Kupul sama saya Abro Mohi Ini isinya nomor Seabro Wajah Penelua Gama Islam Dari antara Sukapura Kalau Sukapura dan kalau Imbanagara Dia dilahirkan di sukapura dulunya Itu dibesarkan di pemiljahan sama dipanyalah sama orang tuanya Itu yang bernama Satu Mawahid Dia menikah sama putrinya sahabro Mohi Yang dinamakan itu putrin yang bernama Raden Ajeng Wajah Beliau suka ya ingin membangun Islam antara kalau Sukapura dan jauh Imbanagara dulunya Yang telekonya itu Ya Kodolesebaniah gitu Sama-sama dengan pemiljahan gitu Dulu itu punya keturunan dua Laki dua-duanya Yang satu bernama Raden Syagulatif Yang kedua Syagulatif Itulah sedikit kisah sejarah tentang sosok Syih Abdul Wajah Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian sejarah ini Yang patut kita ikuti atau terhadapnya adalah kisah beliau Semasa masih hidup Yang ini berjuang membesarkan agama Islam Dan ingat kita ada karena sejarah Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! MerengARD below ya!